Pola kalimat kata kerja pasif dalam bahasa Jepang Minasang, kita semua pasti sudah tahu ya apa itu kalimat pasif Kalimat pasif itu adalah kalimat di mana subjek dikenai pekerjaan Jadi ini adalah kebalikan dari kalimat aktif Minasang Contohnya seperti ini Ibu memasak ikan, ini adalah kalimat aktif Kita ubah menjadi kalimat pasif menjadi Ikan dimasak ibu Kemudian contoh yang kedua Ayah membaca koran Ini adalah kalimat aktif Kita ubah menjadi kalimat pasif menjadi koran Dibaca ayah Seperti itu ya Minasang Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia Kata kerja pasif ini cirinya adalah berimbuhan titik-titik di Seperti dicuci, dibaca, dimasak, dan lain-lain Kemudian Minasang untuk membuat kata kerja pasif ini Kita harus mengetahui dulu pengelompokan kata kerja Begitu ya Nah Minasang untuk kata kerja kelompok satu adalah Kata kerja bentuk kamus itu kan yang bernada U semua Nah yang bernada U-nya ini dirubah menjadi bernada A semua Ya kita lihat untuk contoh perubahan kosa katanya Baik yang pertama ada kiku ya Kiku menjadi kika Ya tambah reru untuk bentuk fasifnya Menjadi kikareru Selanjutnya kau menjadi kawa Tambah reru Kawareru Pengecualian ya Minasang kalau huruf vokal Ya huruf vokal itu menjadi wa Ya kalau mau dirubah ke yang bernada A Baik Minasang selanjutnya Oyogu menjadi oyoga Tambah reru menjadi oyogareru Selanjutnya yomu menjadi yomareru Baik Minasang selanjutnya Untuk rumus perubahan kata kerja kelompok dua Jadi kita mengubah akhiran ru menjadi rareru Ya sekali lagi ru menjadi rareru Baik Minasang kosa katanya adalah Miru menjadi mirareru Ya runya dihilangkan mirareru Selanjutnya kiru menjadi kirareru Selanjutnya okiru menjadi okirareru Seperti itu Minasang mudah ya Nah Minasang selanjutnya untuk kata kerja golongan tiga Dan ini cukup mudah Minasang karena hanya terdiri dari dua kata saja Jadi ini dihafalkan saja ya Minasang Kalau kuru menjadi korareru Kalau suru menjadi sareru Begitu ya Minasang Baik Minasang kalau sudah difahami Untuk perubahan kata kerja satu dua dan tiga ya Bentuk pasif Selanjutnya ini adalah rumus kalimatnya Minasang Adalah kata benda satu plus wa Kata benda dua plus ni plus kata kerja Ya kata benda satu wa Kata benda dua ni kata kerja Begitu ya Minasang Nah kemudian untuk partikel ni nya ini Artinya oleh Baik Minasang kita lihat contoh-contoh kalimatnya ya Nomor satu Kono kanji wa Watashi ni kakare mashta Kanji ini sudah ditulis oleh saya Ya Minasang Nah disini Untuk kata benda satunya adalah Kono kanji Ya selanjutnya gunakan partikel wa Lalu kata benda duanya adalah Watashi plus partikel ni Watashi ni Lalu kata kerjanya adalah Kakare mashta Ya Nah Kakare mashta ini Minasang Asal kata dari Kakimas Kakimas Bentuk kamusnya menjadi kaku Kalau mau dirubah ke bentuk fasib Menjadi Kakak tambah Reru ya Minasang Karena disini Di kalimat ini Menggunakan Kata kerja bentuk lampau Jadi Minasang Reru nya menjadi Remas Tambah ta Remashta Begitu bisa difahami ya Kakare mashta nya Baik Minasang kita lihat nomor dua Contohnya Watashi wa Tomodachi ni Kiji wo Yomareta Nah artinya Artikel saya Dibaca oleh teman Nah Minasang Di kalimat ini Kata kerjanya adalah Yomareta Ya Yomareta Itu Yoma Asal kata dari Yomu Karena disini bentuk lampau Ya Minasang Yomareru menjadi Yomareta Atau Yomare Mashta Sama saja Bedanya Kalau Yomareta Ini adalah bentuk casualnya Begitu ya Minasang Baik Minasang Kita lanjut ke Contoh berikutnya ya Watashi wa Masakan Indonesia Ini dimasak oleh saya Nah Minasang Disini ada Kata kerja Ryori Sareru Asal kata dari Ryori Suru Ya Suru itu tadi Bentuk pasifnya Menjadi Sareru Minasang Semoga bisa membantu ya Hai Ja Mata